Nah ini yang kemudian kita perlu perdalam lagi diskusinya di sesi yang kedua ini lebih melihat ke bagaimana implikasinya ketika status Jakarta bukan lagi bukota negara. Jadi kalau tadi kita lihat existing condition yang sekarang ini juga masih menjadi bukota negara, tapi ketika sudah tidak lagi jadi bukota negara, apa kemudian implikasi politik, sosial, kelembagaan, dan kewenangan? Karena tadi Bapak-Bapak Narasumber di sini juga sebenarnya sudah memberikan semacam hints ketika ke depan tidak jadi bukota lagi, apa sih kemudian implikasi buat Jakarta yang selama ini kekurangannya besar sekali, bisa menginteragasikan banyak hal, mungkin sudah tidak lagi, mungkin saja. Nah saya ingin kembali lagi dimulai dari Pak Andrinov. Terima kasih banyak sudah menunggu, cukup lama pandangan-pandangan yang lain. Nah dari Pak Andrinov bagaimana Pak implikasi secara politik ketika Jakarta sudah tidak lagi menjadi bukota negara? Silahkan Bapak. Ya tentu saja kalau ada suatu wilayah yang sebagian fungsinya dipindahkan, tentu akan ada implikasi kewenangan. Ada kewenangan juga yang ikut berpindah ke tempat lain itu. Kemudian bisa saja kemudian muncul gagasan-gagasan untuk juga mereform sistem kelembagaan atau menawarkan bentuk baru, tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Irfan. Tapi itu bukan masalah menurut saya. Kalau ada kewenangan yang berpindah, termasuk kewenangan yang tadinya ada di Pemprov DKI misalnya, karena memang kewenangan itu kan untuk mendukung urusan. Kalau urusannya tidak ada, buat apa dikasih kewenangan? Kalau urusan itu pindah ke tempat lain, kewenangannya ada di sekitar urusan itu. Buat saya itu bukan isu sebetulnya soal itu. Yang jadi isu, kemudian bagaimana mengisi peluang yang muncul dengan adanya kekosongan baru. Peluang untuk memperbaiki kelembagaan, peluang untuk menata ruang, peluang untuk melakukan rekayasa sosial, dan sebagainya. Nah, pengosongan sebagian fungsi Jakarta ini, saya melihat justru ada memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas kota Jakarta. Misi dari pembangunan kota Jakarta ke depan, setelah tidak menjadi ibu kota adalah meningkatkan kualitas kota. Intinya itu. Kualitas itu apa? Kualitas fisik, lingkungan, sosial, tata ruang, dan sebagainya. Itu yang harus difokuskan ke sana. Saya melihat forum ini, tadi sudah kaya sekali. Ini sudah bisa menawarkan sebagian besar konsep yang diperlukan. Mulai dari soal perlunya penataan ruang, soal penataan ruang dan bangunan, pengintegrasian sistem, kemudian menciptakan sistem tata kelola yang terpadu dalam satu ekosistem mega urban. Menurut saya, peluang ini yang harus kita jadikan perhatian. Kalau konsekuensi politik, menurut saya sih baik-baik saja. Tidak ada yang akan menjadi isu. Karena kan cuma pindah, karena ada fungsi yang pindah. Kemudian kewenangan-kewenangan yang mungkin pindah juga yang mengikuti fungsi yang pindah itu, fungsi kota, maksudnya fungsi kota Jakarta. Ini bisa saja dengan berkurangnya beban kewenangan, bisa diisi dengan kewenangan lain. Ditambahkan dengan kewenangan-kewenangan lain dalam rangka menjalankan misi tadi, meningkatkan kualitas kota Jakarta. Saya sedikit nyambung apa yang disampaikan oleh Kang Yayat. Itu betul kalau jelas kita tidak bisa bantah bahwa orang tidak mungkin meninggalkan Jakarta, orang yang sudah setel di Jakarta. Apalagi kelas menengah. Tetapi yang juga harus dilihat kan begini, tekanan. Masalahnya sebetulnya yang dilihat dengan dan jadi salah satu alasan dari belasan-alasan pembinaan ibu kota adalah tekanan terhadap kota Jakarta akibat pertumbuhan penduduk di Jabodetabek. Kelas menengah yang sudah menempati bahkan warga kelas bawah, segala macam kelas yang sudah ada, mungkin ya nggak bisa diharapkan atau didorong pindah ke IKN atau ke Kalimantan atau ke mana. Tetapi kalau kita lihat tren urbanisasi di Jabodetabek, itu jelas ininya signifikan. Angka pertumbuhan penduduk di Jabodetabek atau di kota-kota satelit Jakarta itu kan antara 3,5-4 persen per tahun. Kalau sumbangan dari kelahiran kan kecil, di bawah 1 persen. Nah, pertumbuhan penduduk kota Jakarta sendiri, khususnya lagi Jakarta Pusat, itu sudah zero. Kalau kita lihat data kependudukan, lebih rendah malah dari pertumbuhan penduduk nasional yang 1,2 persen per tahun. Nah, tetapi melonggarnya penduduk Jakarta bukan arti persoalan Jakarta menjadi pusat menjadi lega. Enggak, karena yang tumbuh adalah penggunaan-penggunaan yang mungkin di satu sisi menghasilkan produktivitas ekonomi, menghasilkan kemoderianan dan lain-lain, tapi muncul masalah. Yang tadi disinggung oleh Prof. Paulus, soal ketimbangan, kesenjangan sosial, soal masalah-masalah psikososial. Nah, ini harus jadi agenda dalam menata Jabodetabek secara sosial juga menurut saya. Nah, saya melihat semua terintegrasi. Karena itu kan pembangunan kota itu, kalau yang dikasih oleh para ahli teori-teori itu kan emang harus interdisiplin dan multidisiplin. Semua pendekatan perencanaan tentang perkotaan, itu pendekatannya harus interdisiplin dan multidisiplin. Enggak bisa satu-satu maju, satu-satu maju begitu. Enggak bisa. Yang namanya pembangunan kota itu harus terpadu. Maka ketika kita merencanakan fisik, ruang, infrastruktur, perasaan nasarana, ya kita harus merencanakan juga pembangunan sosialnya. Misalnya kalau kita ingin, kita sepakat bahwa salah satu solusi strategis adalah memperbanyak unian vertikal untuk kalangan menengah bawah dan pekerjaan. Nah, maka harus diiringi juga bagaimana persoalan sosialnya. Bagaimana supaya diiringi oleh perbaikan kualitas hubungan sosial, kualitas tatanan sosial. Nah, itu memang harus ada. Karena bagi kita itu akan sesuatu yang baru. Lain bagi kota-kota metropolitan Asia Timur, ya di Singapur, ya di Taipei, atau di Seoul, mereka memang sudah punya kelembagaan komunitas itu di tiap-tiap region. Nah, ini juga karena dia akan jadi hal yang baru, kalau kita seandainya nanti unian vertikal kita meningkat, mengambil porsi menjadi 50 persen. Itu kerjaan para perencana sosial itu besar itu di situ. Pegiat-pegiat komunitas itu peranannya besar. Diperlukan para ahli, praktisi pambangan sosial yang banyak sekali. Kalau enggak, ya secara fisik, ya berubah. Sebagian fungsi baru muncul, baik. Tetapi yang masalah sosialnya belum tentu. Nah, ini saya melihat itu. Jadi saya setuju dengan tadi gagasan, usulan, kesempatan yang harus digunakan oleh kita semua, mulai tadi Kang Nyayat, Pro Paulus, Pro Irfan, ya. Itu menurut saya setuju itu, ya. Dari dulu pun ya itu sudah terasa bahwa itu memang harus dilakukan, ya. Nah, ini sekarang ini adalah peluang bagi kita untuk memasukkan gagasan-gagasan itu dan memulai memperbaiki tata kelola kota Jakarta dan kota Megapolitan Jabodetabek itu. Mungkin itu saja dulu dari saya. Baik, terima kasih Pak Andrinov. Tadi Bapak menyampaikan bahwa secara politik mungkin enggak ada konsekuensinya gitu ya, Pak, ya. Tapi nanti di sesi ketiga, Pak, terkait dengan skenario ke depan, ada sedikit catatan dari sisi politik itu juga yang ingin saya tanyakan lebih lanjut ke Pak Andrinov. Nah, tadi Bapak juga menyampaikan kembali juga gagasan untuk mereform sistem kelembagaan. Jadi secara kelembagaan juga perlu ada reform ketika sudah tidak jadi lagi ibu kota negara. Nah, jadi saya ingin tanyakan ke Prof. Irfan kalau kali ini agar menyambung langsung ya Prof. Irfan karena dari sisi kelembagaan, kewenangan. Kalau menurut Prof. Irfan, bagaimana nih Prof? Implikasinya ketika statusnya sudah tidak ibu kota dan secara khusus juga Jakarta kan punya otonomi khusus ya. Tapi ketika ini misalnya Prof. sudah tidak lagi, apakah ada implikasi kewenangan yang kemudian akan dihadapi kota Jakarta, Prof? Baik, Mbak. Terima kasih. Ini hanya motret begitu di alihkan ke IKN baru ya. Jadi nantikan isu berikutnya ke depannya. Nah, itu saya belum bicara ke depannya. Memang sih tadi menyambung, saya sepakat bukan persoalan, tapi gara-gara momentum nasionalnya ada kekosongan. Kita sekaligus saja payung lembaga perkotaan nasional dibuat, Jakarta juga dibuat. Jadi itu lebih elok. Tapi kalau pun yang nasional sangat susah, karena ini menyangkut kesiapan atau kemauan politik yang atur, karena perlu undang-undang, mungkin Jakarta aja dulu ya nggak apa-apa. Nah, ini Jakarta saya potret kalau dicabut, atau sekarang kan sudah sebetulnya, karena sudah ada undang-undang IKN, maka potretnya sekedar ini. Saya boleh dengan tanda kutip, sekedar. Sebetulnya dalam kacamata kelembagaan yang bawah, yang kuning ini, Bapak-Ibu, menurut saya. Nah, masa kini, ketika sudah nggak Ibu Kota, potretnya adalah, dia adalah tata kelola pemerintahan NKRI, dia provinsi jadinya. Bukan Ibu Kota, nggak perlu ada DKI-nya, nggak perlu khususnya. Tetapi karena sedang transform, tentu masih juga dengan kondisi yang ada. Tipikalnya, Bapak-Ibu, kalau dalam bahasa pemerintahan yang saya tekuni, itu ada istilah integrated prefectural system. Dia provinsi di mana dipimpin oleh gubernur, yang kebetulan kepala daerah, sekaligus wakil pemerintah. Itu namanya integrated prefectural system. Nah, ini begitu dicabut nggak Ibu Kota, itu masih ada, nggak hilang. Dia provinsi nggak hilang juga. Satu tingkat otonomi. Karena kan ini belum ada rekayasa. Nanti ke depan, apakah mau dua tingkat, tiga tingkat, tergantung dari yang rancang. Tekanannya seperti apa, nanti kan ada bagaimana aspirasi dan sebagainya. Jadi saya bacanya yang sekarang, kalau nggak ada, ya satu tingkat. Kabupaten-kota jadi perangkatnya provinsi, itu namanya territory based, bahkan sampai kelurahan. Nah, tadi Prof. Paulus memikirkan level paling bawah, ini mumpung sedang mau dikemas, Prof. Mungkin isi tentang lembaga terdepan, terendah itu, harus siap-siap dari para sosiolog. Ini memang perlu ada, kan ke depan kita harus mikirin, Jakarta yang hebat banget, gitu. Jangan mikirin, kalau dari sisi saya ya, lembagaan, jangan mikirin gerobat lagi, gitu. Kalau gerobat lagi sayang banget, Jakarta udah harus hebat. Walaupun nggak ibu kota. Kan kita mikirin level, compact, smart citywood class, megalopolitan, what's next, nanti isu yang berikutnya, Bapak-Ibu. Jadi, potretnya begini, Mbak Desi. Provinsi biasa, integrated prefectural system, gubernurnya masih wakil pemerintah sama kepala daerah. Itu apa maknanya? Itu satu pertemuan kalau di kelas saya. Jelasin gubernur kok, Indonesia sebagai wakil pemerintah dan kepala daerah, itu undang-undang Pemda, itu trapnya, trapnya Jakarta. Kalau undang-undang Pemda-nya begitu, nggak akan bisa mampu mengubah, kecuali kekhususannya akan beda dengan undang-undang Pemda. Ini yang perlu dituduhkan, isu yang berikutnya. Begitu, Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Tadi baru sampai situ, jadi kita simpan ya, Prof. Yang terakhir nanti yang paling seru memang, Prof. Tapi saya ke Pak Yayat dulu, kalau dari sisi tata ruang, ada implikasi khusus nggak, Pak? Akhirnya nanti Jakarta tidak bisa mengintegrasikan, katakanlah pembangunan tata ruangnya, atau bagaimana, Pak? Baik, saya tambah seri aja dulu ya. Tadi melanjutkan, Bang Uda Caniago, kemudian dari Prof. Irfan. Memang betul yang menarik adalah, kalau dia tidak jadi ibu kota, kan sementara ini kan, ini Jakarta kota dengan status provinsi. Yang paling penting, Jakarta sekarang ini bisa eksis, bisa berkembang, bisa maju, karena melekat status ibu kota. Nah, pertanyaannya kan, karena dia ibu kota, dia diupgrade habis-habisan, supaya tidak semakin terdegradasi lingkungannya. Jadi pertanyaannya, kalau dia menjadi status provinsi, mampu nggak Jakarta mengelola beban yang sudah demikian besar itu? Itu kan menjadi tantangan. Selama ini, Jakarta bisa eksis, karena berpadunya dua kepentingan. Kepentingan pemerintah daerah, dan kepentingan pemerintah pusat. Dengan ibu kota di situ. Jadi banyak intervensi pemerintah pusat untuk memperkuat dan mempercepat bagaimana Jakarta tumbuh berkembang. Nah, yang menjadi tantangan nanti, kalau misalnya ke depan ya, Jakarta itu sebetulnya nanti memang merupakan keunangan khusus. Pertama, dalam konteks pengelolaan urbanisasi. Dan pelayanan fungsional dengan daerah sekitarnya. Seperti di awal saya katakan bahwa Jakarta itu, seperti kalau iklan suatu ini, mengatakan, kagak ada lu, kagak rame. Jadi kota-kota yang di sekitarnya itu, nah pertanyaannya, kalau nanti Jakarta dibiarkan tanpa status yang kuat, itu akan menjadi persoalan besar. Nah, pertanyaannya, secara kapasitas SDM, anggaran, pengalaman, maupun BUM di Jakarta itu, sebetulnya sudah mampu kalau nanti dikasih beban tambahan tugas. Karena masalah Jakarta adalah bagian dari masalah yang ada di sekitarnya. Ini contohnya saya lihat. Contohnya begini saja. Kalau menurut tata ruang Jabodetabek, kuncur, pendekatan Jakarta itu harus terintegrasi dalam konteks wilayah Jabodetabek. Bahkan, sudah ada BPTJ, Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek. Otoritas yang diberikan kepada PT KAI juga melingkupi-lingkupi wilayah fungsional secara menyeluruh. Bahkan, sistem jaringan jalan pun memetakkan dalam struktur ruang yang terintegrasi. Jadi, otomatis menata Jakarta juga sekaligus menata Jabodetabek. Coba tadi kita lihat satu lagi gambar sini. Ini yang tadi mungkin saya katakan. Kelas menengah Jakarta itu sebagian ada di kota-kota di sekitarnya. Jadi, mungkin mereka meninggalkan Jakarta Pusat karena mungkin tingkat kenyamanan makin terdegradasi. Kita ketahui, Jakarta Pusat itu dominasi adalah dominasi dalam konteks untuk kegiatan perkantoran biasa. Ya, hotel dan sebagian. Tapi, pemukiman itu ada di sekitarnya. Pertanyaannya, kota-kota yang ada di sekitarnya Jakarta ini itu tumbuh berkembang karena ada kota utama. Jakarta ibaratnya itu menjadi mata airnya. Kalau daerah sekitarnya mungkin masih air mata. Nah, kita bayangkan bahwa persoalan Jakarta adalah bagian persoalan yang tidak terpisahkan dengan Jabodetabek. Berapa totalnya kota-kota baru yang ada di sini? Hampir 50.338 hektare. Kalau misalnya bergabungkan dengan wilayah Jakarta itu hampir 116.000 hektare. Penduduknya nanti lebih dari 34 juta. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola selama ini kalau selama ini melekatnya fungsi Jakarta itu karena status ibu kota? Nah, pertanyaannya kan tadi. Kalau kota utama tidak punya wibawa, tidak punya otoritas, tidak punya keunangan, waduh, ini yang agak berat nih. Jadi, nanti sendiri-sendiri. Karena ingat, yang di sekitar Jakarta juga statusnya metropologi. metropolitan semua ini bisa dikategorikan. Karena sebagai paling mandiri. Kalau yang sekitarnya, metropolitan setengah hati. Banyak penduduk nggak punya gizi gitu kan. Visi-misi tanpa gizi juga bermasalah. Nah, di sini PR utama, kalau dia mau dibiasa-biasa saja setara dengan provinsi tanpa sesuatu yang ini, ini persoalan besar karena beban infrastruktur, beban tanggung jawab, beban kota-kota sekitarnya menjadi PR. Ini yang diatur juga manusia. Saya sependapat, bagaimana mengelola sumber daya mamis yang demikian banyak ini. Karena mohon maaf ya, di kota-kota di sekitar Jakarta itu kan bukan gubernur yang punya otoritas, tapi estate management. Ada mayor-mayor, ada wali kota, ada pimpinan. Katakanlah, ada gubernur, ada gubernur bayangan juga di situ. Ini PR ya. Cuman pertanyaannya nanti, saya nggak tahu bagaimana. Nah, ini apakah boleh sampai sini, Mbak? Ini penjelasan mengenai desentralisasi mungkin untuk skenario ke depan. Jadi yang keksi tiga, Pak Yayat. Keksi tiga ya. Nanti saya tanya, terkait dengan persoalan-persoalan ini lah, yang harus kita nanti tanyakan, konteks desentralisasi yang diberikan itu adalah desentralisasi territorial yang diatur oleh undang-undang, dan di Indonesia belum ada desentralisasi fungsional, yang baru ada, desentralisasi fungsional adalah otorita IKN. Karena diberi mandat kepada badan untuk mengelalui layah. Tapi bagaimana nanti dalam konteks desentralisasi fungsional, yang kita bicarakan adalah otoritas DKI untuk memberikan pelayanan sekitarnya. Jadi kita bedakan antara desentralisasi territorial yang sudah dibagi habis oleh undang-undang dan undang-undang pemerintah daerah, dan bagaimana format desentralisasi fungsional yang bisa diberikan kepada badan. Itu catatan saya. Mudah-mudahan nanti di sesi ketiga itu akan kita dapatkan jenis desentralisasi yang bisa diberikan ke DKI. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Yad. Artinya yang nanti Pak Yad sampaikan akan banyak bersinggungan dengan yang Prof. Irfan juga akan bahas ya. Karena Prof. Irfan tadi juga sampai di titik itu. Betul, betul. Membahas what's next-nya. Nah, tadi Pak Yad juga menyampaikan bahwa faktanya yang diatur ini kan manusia gitu sebenarnya. Bukan sekedar mengatur kotaknya. Nah, ini yang bagian Prof. Paulus lagi kita akan balik lagi ke Prof. Paulus ketika sudah tidak jadi ibu kota yang konsekuensinya juga ada beberapa tadi disebutkan oleh Bapak-Bapak Narasumber di sini yang tadi sebagai pusat kotanya harus punya wibawa kalau istilahnya Pak Yad ya, kewenangan yang cukup besar. Tapi misalnya ini sudah tidak lagi menjadi ibu kota apakah juga ada implikasi sosial Prof. Paulus? Yang tadi Prof. juga sudah menyebutkan sebagiannya di sesi satu mungkin bisa juga dilanjutkan dari sana Prof. Silahkan. Baik, jadi manusia Jakarta kalau kita bilang manusia Jakarta manusia yang mana? Perorangannya atau seluruh masyarakatnya? Kalau perorangan coba kita lihat kalau ada si A dia berjalan-jalan di pinggir. Ketika ini orang Jakarta apa yang bisa saya lakukan di kota yang sebesar ini? Dia seperti sendirian si manusia ini. Mereka itu atomistik merasa sendiri. Nah, coba sekarang kita lihat. Padahal dia itu tidak sendiri. Ketika dia dari Monas masuk kembali pulang ke rumahnya di situ dia akan menemukan RTRW-nya komunitasnya. Nah, tetapi komunitas yang sekarang ini RTRW yang sekarang ini di Jakarta coba saja lihat pemenangnya apa. Hanya melayani pemerintah. Padahal seperti tadi saya kasih contoh kebetulan di Singapura. Itu masyarakat di komunitas itu aktif bergerak karena apa? Karena community centernya itu itu memberikan berbagai macam kepentingan dari warganya itu. Nah, tetapi juga dia itu diberi wonang yang banyak oleh pemerintahnya. Terutama wonang mengelola dana juga dan mengelola pembangunan fisik yang didapat dari dana kalau dia mendapatkan dana dari tempat-tempat itu yang nanti akan saya bicarakan paling akhir. Karena sebetulnya dalam tanda titik titik tidak terlalu sulit kita menata masyarakat Jakarta ini dari yang sangat atomistik. Kalau sekarang kita tarik kepada komunitas karena secara sosiologis manusia itu akhirnya tetap terikat dengan komunitasnya. Apa sebabnya? Satu, komunitas misalnya RW kepentingan mereka di dalam satu katakanlah RW itu relatif sama karena mereka bersama dalam satu RW kalau RW itu kebanjiran semua kebanjiran kalau RW itu kauran semua dan seterusnya jadi kepentingannya itu sama kedua suara orang bisa lebih didengar kalau mereka berada di RT RW kalau RT RW rapat tapi itu tidak pernah rapat kalau mereka rapat suara akan terdengar sementara kalau dia berteriak-teriak di Monas tidak ada yang dengar terus partisipasi dia akan bisa lebih banyak berpartisipasi kalau itu dalam lingkuk RW nya partisipasi akan terasa tetapi kalau tidak dia partisipasi apa di kota yang diurupi seperti ini kemudian pengawasan sosial pengawasan sosial juga cenggup singan dengan polisi tetapi kalau dia di dalam RT RW nya dan RT RW nya itu aktif dan kompak maka pengawasan sosial akan sangat baik komitmen komitmen orang kepada organisasi komunitasnya itu akan besar daripada komitmennya terhadap Jakarta lalu tentang masalah siapa yang tahu masalah rumah saya itu adalah RT RW saya sebetulnya kalau Jakarta malah peduli yang lain jadi mereka lebih tahu masalahnya sehingga kalau akan melakukan pendekatan-pendekatan pemecahan masalah lebih efektif disitu mereka akan memberikan care yang memberikan perhatian penuh bukan sekejar suatu layanan-layanan yang berasal dari lain tempat dan semuanya akan bisa menjadi murah kalau satu RT RW itu bisa bergerak bersama-sama dan mengatasi persoalannya nah jadi menurut saya ini yang harus kita lihat dulu jadi rakyat-rakyat itu jangan dilihat secara atomistik seperti itu mereka itu orang yang bersimpul di dalam satu komunitas jadi strategi menanggulani atau menjalankan kotak sebesar ini agar masyarakat nah itu betul-betul itu tadi bisa berpartisipasi bisa disiplin bisa ini belum lagi SDM bisa ditingkatkan itu bisa dilakukan oleh lingkungan yang lebih kecil nah tapi itu harus diberi menang ini yang akan saya berbicara di dalam sesi terakhir baik terima kasih banyak Prof. Paulus tadi ya bagaimana kemenangannya dan saya terkait dengan Prof. Paulus menyampaikan bahwa tadi manusia harus dilihat dan ada aspek tadi partisipasi dan pengawasan sosial jika ini dilihat dari aspek komunitas yang ukurannya skalanya kecil dan setuju sekali karena kalau kita lihat perkembangan kota-kota di negara lain semakin metropolitan sebuah kota biasanya masyarakatnya semakin individualis sehingga kita tidak akan menemukan partisipasi publik pengawasan sosial itu tidak sejalan dengan perkembangan kota itu sendiri kita bisa lihat dari negara-negara di Asia juga seperti Korea Selatan kalau saya pelajari lebih lanjut meskipun se-metropolitan itu Seoul katakanlah dan perkembangan juga cukup pesat tetapi tidak diiringi dengan kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam kehidupan-kehidupan politik diskusi-diskusi publik dan lain sebagainya nah ini nanti yang Prof. Paulus akan share lagi lebih lanjut di sesi yang ketiga Bapak-Ibu semua sehingga kita sekarang terima kasih 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 terima kasih